She-Hulk episode 8 sudah dirilis dan berikut adalah review spoilernya dari Moviespedia. Opening dibuka dengan rangkaian adegan yang awalnya terlihat biasa saja, yaitu menampilkan seorang pemuda yang mencoba menegakkan keadilan dengan menggunakan kostum kodok atau yang dikenal sebagai Leapfrog. Meskipun terlihat recehan, namun karakter ini memegang salah satu kunci yang mempertemukan She-Hulk dengan Daredevil. Nomor 1 Namun terlihat remeh, tetapi setidaknya Marvel ikut membantu penonton She-Hulk yang belum pernah menonton Daredevil. Ngomongin soal cerita, jujur gue awalnya sempat kecewa dengan babak pertama karena hanya membahas soal masalah kostum Leapfrog yang tidak dibikin sesuai standar dan akhirnya dibawa kerana hukum. Kejeniusan Jen sebagai seorang pengacara di dalam komik pun, lagi-lagi tidak terlalu tergambarkan pada film. Untungnya saat identitas Leapfrog diungkap dan sempat memunculkan perkelahian antara Daredevil dengan She-Hulk. Dan dengan demikian maka film ini pun berjalan dengan agak seru dan tidak sehambar sebelumnya, meski masih ringan. Selain itu ada juga salah satu karakter yang menyinggung soal tombak Wakanda yang entah ini terhubung dengan Black Panther Wakanda Forever atau tidak. Pada ending film ini pun lumayan menarik terutama ketika Jen dijebak oleh intelijensia dengan skandal kamera tersembunyi dan lalu dibekuk pasukan di audisi. Adegan ini secara gak langsung menampilkan ironi yaitu si Hulk sebagai seorang pengacara dan menjauhkan banyak makhluk super dari masalah hukum, namun kini justru terancam di penjara. Di menjelang ending dari season 1, dan dengan cerita seperti ini maka gue memberikan nilai 40 dari skala 1 sampai 100. Nah sekarang silakan tulis pendapat kalian soal siapa karakter yang harus menjadi cameo di episode terakhir nanti, dan seperti biasa kalau kalian suka dengan review film seperti ini maka jangan lupa subscribe Moviespedia sekarang juga dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar gak ketinggalan review film menarik lainnya. Gue Adi pamit, tetap sehat serta semangat buat kalian dan peace out.